Halo sahabat sehat, ini ada pertanyaan bagus dari sahabat kita Jadi status kepesertaan BPJS Kesehatan akan dinaktifkan secara sementara Jika peserta tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan Pemberhentian sementara kepesertaan ini berlaku sejak tanggal 1 bulan berikutnya Jadi ini, jika peserta tidak membayar iuran BPJS Kesehatan pada bulan Agustus 2023 Maka status kepesertanya akan dinonaktifkan secara sementara Sementara pada tanggal 1 September 2023 Jadi peserta tersebut tidak akan bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan hingga tunggakan iurannya dibayarkan Adapun batas maksimal masa tunggakan iuran yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah 24 bulan Artinya, jika peserta menunggak iuran selama 5 tahun Maka peserta tersebut hanya perlu membayar iuran selama 2 tahun, yaitu 24 bulan Untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif Peserta harus melunasi tunggakan iurannya Peserta bisa melakukan pembayaran melalui ATM, internet banking, mobil banking, kantor pos, atau kantor BPJS Kesehatan Sampai sini paham? Kalau belum paham, silakan tuliskan di kolom komentar Jangan lupa follow Salam sehat Salam sehat selamat menikmati